...dihentikan, kalau ini tidak diviralkan dan ini tidak dihentikan, kami akan duduk di KBRI Kuala Lumpur. Percaya cakap saya, 34 ribu besok siap duduk KBRI. Beredar potongan video berdurasi 2 menit di media sosial Kami 11 April 2019, bahwa aktivis Padi Satu Hati Malaysia menemukan ratusan ribu surat suara yang telah tercoblos di selamwar Malaysia. Dalam video tersebut, seseorang mengaku bernama Brem Sekjen Padi Satu Hati Malaysia yang menyatakan meminta agar video ini diviralkan guna mengantisipasi kecurangan pemiru 2019. Brem yang mengaku demokrat itu juga mengancam akan mengerahkan 34 ribu masah untuk meluduki kantor KBRI Malaysia jika pemerintah Indonesia tak mengambil tindakan tegas. Pusai penemuan itu, pihak kepolisian Malaysia juga langsung mendatangi TKP setelah mendapatkan laporan dari pihak Padi Satu Hati. Aparat keamanan Malaysia sempat melakukan peperiksaan terhadap 95 box surat suara pemiru 2019. Sementara itu, seperti yang dilansir situs web republika.co.id, bahwa penemuan surat suara tercoblos dibenarkan oleh anggota Badan Pengawas Pemiru Bawaslu, Fritz Edward Sirega. Menurut Fritz, temuan box berisi surat suara dan surat suara yang tercoblos di Malaysia bukan informasi hoax. Panuaslu Kuala Lumpur dan Padi Satu Hati yang membongkar tugahan upaya kecurangan pemiru 2019 dianggap Bawaslu well informed. Untuk mengantisipasi kecurangan pemiru, Bawaslu meminta KPURI menghentikan pemungutan suara di seluruh pelosok Malaysia. Selain itu, Bawaslu juga mendesak KPU untuk mengevaluasi kinerja PPLN atau Panitia Pemiru Luar Negeri lantaran dianggap tidak melaksanakan tugasnya dengan benar. Fritz juga mengaku telah membuat rekomendasi soal kinerja PPLN yang diragukan hingga ditemukannya surat suara yang sudah tercoblos untuk salah satu pasangan capes dan nama calet dari salah satu parpaul perserta pemiru 2019. Sementara saat dikonfirmasi, anggota KPURI, Ilham Sabudra menyatakan masih melakukan pengecekan atas teman pusat. Percaya cakar saya, 34 ribu besok siap duduk KPURI. Saya ada, nama saya Brem ya, biar lebih gila lagi. Kalau siapa mau ngotor lagi, nama saya Brem, saya dari Demokrat dan saya adalah sekjen daripada Satu Hati, Padi Satu Hati Malaysia.